Mbak Denok ini mau main HP apa mau belanja sih? Ya belanja butut, tapi sekalian liat HP. Emang lagi liat apaan sih, Nok? Lagi baca cerita horor, serem deh. Cerita horor tentang apa, Mbak Denok? Tentang orang yang sendirian di rumahnya, tapi ternyata dia gak sendirian. Orang yang sendirian di rumah tapi ternyata gak sendirian, terus berarti maksudnya ada siapa? Sama hantu yang tinggal di rumahnya. Dimana-mana tuh yang namanya rumah, pasti ada hantunya. Ya tapi nih hantunya gangguin terusnya, terus dia suka nunjukin diri gitu. Ini Mbak Denok nih, saya jadi merinding nih. Ih perasaan, ih bulu kuduk nih loh. Kayak ada makhluk aja di belakang. Emang ada makhluk? Ih, makhluk. Mbak. Iaah. Ih, gue gak ngerti. Gue gak ngerti. Cerita serem yang lain, jadi gini ceritanya. Aduh, aduh. Udah Mbak, jangan. Saya takut nih. Iya Nok, ngomongin yang lain aja deh. Nya juga kan di rumah sendirian. Pasti seudah udah berangkat kerja. Oke. Nah, kalau ngomongin yang lain ya, udah-beda tau belum sih kalau sekarang si Lasso tuh gaya banget tau. Si Yudi gak mau makan dikit aja, langsung dibeliin mainan. Kalau ngegosipin orang, saya gak ikutan deh. Saya lagi gak mau gosipin orang. Jadi berapa butut? Mbak Denok, Yudi kan gak ngegosipin orang kali. Ini mah ngomongin fakta. Ya, tetep aja itu ngomongin kejelekan orang. Saya gak suka. Berapa butut? 20 ribu, Mbak. Ini. Terima kasih. Terima kasih ya butut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yuli, Mbak Yuli. Lanjut, Mbak Yuli. Terus gimana? Mbak Lastri-nya itu tadi gimana? Nah, kan kemarin tuh ya, si Yudi tuh kan sakit. Nah, terus gak mau makan. Si Lastri langsung beliin mainan. Ya, namanya juga anak lagi sakit. Orang tua tuh mau ngelakuin apa aja. Biar anaknya mau makan. Lagian lu pada ngomongin Lastri. Emang udah nangokun Yudi? Belumnya. Orang kemarin aja anak saya kesana malah diusir. Tuh kan? Enggak, gak mungkin. Nyang gak percaya. Enggak mungkin. Lastri kayak begitu. Ya, kalau nyang gak percaya. Ya, coba tuh sekarang kesana. Yaudah deh. Tuh, ini berapa tuh? Assalamualaikum. Lastri. Assalamualaikum. Lastri. Waalaikumsalam. Eh, penya. Tunggu penya kesini. Kena mau pota, nyang. Gak apa-apa. Nyang mau lihat Yudi. Katanya Yudi sakit ya. Oh, iya nyang. Tapi Yudinya masih tidurnya. Oh, masih tidur ya? Iya nyang. Sudah, sudah. Nyang pulang aja ya. Eh, jangan tuh nyang. Ayo nyang masuk dulu. Lastri bangunin Yudinya. Iya. Iya dah. Ayo nyang, masuk nyang. Nyang, ayo nyang, masuk. Iya. Iya. Nyang. Mas mau jenguk Yudi. Iki tuh salah pahamnya. Jadi kemarin, Raka siwi kesini itu, pas Yudi lagi tidurnya. Yolastri enggak tahu kalau mereka kesini itu mau jenguk. Yolastri suruh pulang mereka. Masa sih? Tapi, selfie ngiranya enggak gitu. Dia ngomongin sinis banget. Tapi iya nyang, lastri enggak ada niat begitu loh nyang. Yaudah, begini aja. Mending lo telpon selfie-nya. Lo ngelurusin tuh masalah kemarin, biar enggak salah paham. Iya nyang. Iya. Gawes nyang. Iya. Apa-apa dah? Iya.